Ya halo guru-guru hebat Selamat berjumpa kembali Kali ini kita akan belajar Bagaimana caranya merekam PPT pembelajaran Yang bersuara dengan video guru Dan untuk ini kita menggunakan MS Office 2016 atau 2019 Untuk 2013 bisa dilihat di video yang sebelumnya Seperti biasa kita harus punya persiapan dulu Ya yaitu PPT yang sudah siap ditampilkan Dan jangan lupa komputer kita memakai MS Office 2016 Ya dengan MS Office 2016 ke atas ya 2016-2019 itu Merekam PPT menjadi video Dengan suara ataupun dengan video gambar guru gitu ya Ketika sedang menerangkan itu sangat mudah sekali Bapak Ibu Yang kita lakukan adalah Dalam PPT ini kita tinggal klik slideshow Yang bagian atas ya ini ada animation Ada transition begitu ya Nah tapi yang kita pilih adalah yang slideshow Nah setelah itu Record slideshow Seperti ini Bapak Ibu Ya nanti akan ada tampilan semacam ini Ya gampang banget kan Tinggal press record aja Oh tapi jangan lupa Ini ada kamera Ya kameranya di klik Untuk membuat videonya itu muncul Gitu ya Bapak Ibu ya Nah setelah itu baru kita Tekan record Ya record itu untuk mulai merekam Oke Ya Nah setelah kita klik Tombol record slideshow Ya nanti tampilannya akan sebelah seperti ini Dan di sebelah kiri atas itu ada tombol merah record Kita tekan dan kita mulai merekam Ya dan tampilannya seperti ini Kita bisa lihat video kita di sebelah kanan bawah Nah lalu kita memberikan narasi dengan PPT kita Ya yang sesuai dengan PPT kita Terus kemudian kita klik kanan Ya untuk menjelaskan slide selanjutnya Kemudian klik kanan lagi Ya bisa klik kanan Atau menekan tombol di sebelah kanan itu Kemudian seterusnya 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 sampai selesai Dan secara otomatis PPT kita yang sudah kita rekam itu Akan otomatis direkam dalam satu file Oke sekarang kita sudah kembali ke PPT kita Ya ke slides kita Nah sekarang kita coba dulu Bapak Ibu Ya Tadi kan kita sudah rekam Videonya Ya suara kita sudah masuk Sekarang kita coba dulu Cara mencobanya apa? Slide show Ya jangan lupa sebelum kita rekam menjadi video Ya kita coba dulu Kita tes dulu From beginning Ya nanti hasilnya seperti apa? Ya seperti kita lihat Di sini ada Sudah ada Gambar kita Ya nanti kira-kira Tampilannya di dalam Slide show kita Dalam video kita seperti ini Kita menerangkan misalnya Hari ini kita akan menjelaskan Mengenai cerita sindera Kemudian kita Klik kanan Ya atau Klik bagian ini Terus kita bilang Karakter dalam sindera Adalah Blah-blah-blah Ya terus kemudian Selanjutnya Selanjutnya kita terang Oke Ya seperti itu Hasilnya ya Bapak Ibu ya Oh ternyata Menurut kita Ah kurang bagus nih Ya kurang bagus Jadi Kita ulangi lagi misalnya Oh ulangi Yang mana nih Yang page Page 4 misalnya Atau yang page 1 lah Page 1 misalnya Kurang bagus Nah kita rekam lagi Pas di page 1 Bikin ini Atau misalnya page 2 Slide 2 Sorry maksudnya slide 2 Slide 2 nya ini Kayaknya gak bagus nih Misalnya Rekamannya Atau Tulisannya Ya misalnya Oh rekamannya gak bagus Bisa direkam lagi Pas di slide 3 misalnya Caranya Ya slide show Ulangi lagi ya Yang atas nih slide pilih Pilih yang slide show Ini Ya slide show Terus record slide show Terus pilih Yang current slide From current slide Jadi Hanya slide yang ini saja Ya yang akan diperbaiki Begitu misalnya Current slide Nah Terus klik record lagi Klik record Terus kemudian Bapak Ibu Ngomong lagi Ya untuk Slide yang ketiga ini Begitu ya Bapak Ibu ya Oke Nah sekarang kita kembali ke sini Nah setelah itu Setelah semuanya kita coba lagi Kita coba lagi From beginning Gitu ya Nah kita Kita coba lagi dari awal hingga akhirnya Setelah kita itu Udah bagus belum Kalau sudah Nah sekarang kita save Ya kita save Kita simpan Kita simpan filenya Menjadi dua file Ya Satu file ppt Yang seperti ini Ya Tadi kan kita udah simpan ya File awalnya itu Dan satu lagi File video Oke File video Berarti Kalau file ppt Ya kita tinggal save aja Ya Bapak Ibu ya Sudah save Karena memang itu tadi File kita File awal kita Nah Terus kemudian File Videonya Save as Oke Kita simpan di mana Nah di materi misalnya Ya jangan lupa Bapak Ibu Kita harus menyimpan File kita itu Di folder yang benar Jadi materi-materi aja Misalnya kelas 10 10 aja Kelas 11 11 aja 12 12 aja Begitu Jangan digabung-gabung Semuanya nanti Bapak Ibu Susah carinya Oke ya Nah ini sekarang Filenya sudah mau kita simpan Namanya Apa mau tetap Atau beda Oke mungkin kita beda ya Cinderella video Misalnya Terus Jangan lupa ini Save as type Ini yang paling penting Kalau dia tetap PowerPoint presentation Nanti hasilnya seperti tadi Kita tidak bisa membuatnya Dalam video Atau kita tidak bisa Transfernya Kedalam Youtube Jadi Kita pilih nih Ya Jadi sekali lagi Save as type Terus klik Sebelah kanan ini Ya ada panah ke bawah Terus kita klik Mp4 Video Ya Terus kita save Oke Nah ketika kita save Ketika kita sedang Dalam proses penyimpanan Bapak Ibu Bisa lihat ini Ya ini makan waktu lama Jadi enggak Tiba-tiba Tersimpan gitu ya Seperti PIPPT Enggak Tapi dia Ada Memerlukan proses waktu Nah Bapak Ibu bisa lihat nih Di sebelah bawah Ya di sebelah bawah itu Ada Indikator prosesnya Warnanya hitam Hitam abu-abu Kalau di Ini MS 2019 Kalau 2013 itu Dia warnanya putih Ya Nah disini warnanya hitam Butuh Waktu Ada waktu yang dibutuhkan Yang enggak Enggak sekejap Ya Bapak Ibu ya Ada waktunya Jadi mohon bersabar Ini 4 slide aja Kita butuh waktu sekitar Beberapa detik gitu ya Sekitar 30 detik kayaknya Nah Jadi kalau misalnya Bapak Ibu slide-nya banyak Pasti lebih lama lagi Oke Bapak Ibu ya Nah sekarang kita lihat nih Ada di mana tadi Dia ada di materi Nah ini dia Sudah jadi nih Cinderella video MP4 Nah file yang ini Yang akan kita masukkan Kedalam Youtube Gitu Ya bukan yang bawah Ini tadi yang bawah Pertama saya coba Rekam sendiri Terus saya ganti Ya sekarang gantinya Menjadi Saya ganti nama Jadi Pakai video tadi Yang kita rekam ya Video ya Oke Gitu ya Bapak Ibu ya Nah nanti file ini Akan kita masukkan Kedalam Youtube Ingat namanya Ada di mana Ya foldernya mana Materi misalnya Oke Demikian Ya demikian Video kita Kali ini Terima kasih Atas perhatiannya Semoga Kita semua bisa Tetap sehat Dan semangat Ya Tuhan memberkati Tuhan memberkati